Saudara ibu-ibu rumah tangga di Desa Nagalawan, Kabupaten Serdang, Berdagai, berhasil mengolah daun mangrup menjadi cemilan yang bernilai ekonomis. Kini selain mencegah abrasi, keberadaan pohon mangrup mampu menopang perekonomian warga. Hampir setiap hari sejumlah ibu rumah tangga yang tergabung dalam kelompok muara tanjung di Desa Nagalawan, Kabupaten Serdang, Berdagai bergotong royong mengolah daun mangrup menjadi keripik. Sebelum dijadikan keripik, daun mangrup kemudian dicuci bersih dan dibuang batang daunnya. Kemudian daunnya dihaluskan, lalu dicampur dengan sejumlah bumbu dan tepung. Setelah menjadi adonan, daun kemudian dicetak dan digoreng hingga matang. Sebelum berhasil membuat keripik mangrup bercita rasa guri, ibu rumah tangga ini berulang kali mencoba berbagai resep. Setelah satu tahun mencoba, akhirnya ditemukan paduan resep yang mampu menghilangkan rasa pahit dari daun mangrup tersebut. Jadi kita cari lagi lah gimana caranya supaya enak. Kita buat-buat selama satu tahun lebih lah, baru jumpa yang seperti ini. Kita buat langsung di blender, kita adonkan, kita masak, kita adonkan ke tepung, jadilah yang seperti ini, yang tadinya kurang enak gitu. Saat ini keripik mangrup ini cukup digemari di kalangan anak-anak sekolah. Untuk satu bungkus keripik dijual seharga 8.000 rupiah. Deddy Julkifli Tarigan, Kompas TV, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Terima kasih telah menonton!